Sengaja kami cuplikan lagi, karena saat ini sudah hadir Mbak Rika Dia, Pitaloka dari PD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka, kami cuplikan lagi tadi untuk Mbak Rika. Karena sebelumnya ketika ada pemilihan DPR, pemilihan MPR, ada khawatiran ini kemudian dikuasai oleh mayoritas koalisinya pendukung Pak Prabowo, begitu kan. Ada khawatiran program pemerintahan Joko JK akan bisa terhambat. Tetapi kemudian ada pernyataan dari Zulkifilasan seperti itu, bahwa justru akan mengawal, mendukung pemerintahan yang efektif. Cukup menyejukkan atau tidak? Atau Anda melihat ini hanya bahasa pengen saja? Pertama, untuk apa yang terjadi tadi malamnya Pak Yoga, syukur Alhamdulillah menurut saya tetap ada sisi positif, di mana terima kasih dengan bergabungnya P3, ini membuat kami, ini sebuah catatan penting, karena seperti sebuah simbol bersatunya setelah PKB juga perwakilan dari Nahdijin yang ada di sana. Artinya ada nasionalis dengan Nahdijin ini bersatu menurut saya adalah sebuah hal yang penting juga untuk mengawal empat pilar itu ditegakkan, juga untuk menghadapi hal-hal yang berbau radikalisme, apa kekerasan dengan kedok ajaran tertentu. Menurut saya ini menjadi catatan penting, bukan berarti tidak ada hal positif sama sekali. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Ketua MPR terpilih, juga kami mengucapkan selamat tentu saja, dan juga meyakinkan bahwa sampai pelantikan itu harus terjadi, ini juga menjadi sebuah catatan penting kedua.